Assalamualaikum guys, kita pengen ngaji sama Walid Membaca akidat awal, ikutin terus nih Jangan, kadang gak ikutin Oke, pokoknya ikutin terus Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe 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 Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 Jadi Habib Basri bilang apa? Tidak ada Harganya besok yang kamu punya Sekarang kamu punya di rumah apa? Motor Apa lagi? Uang Apa lagi? Yang kamu banggakan di rumah kamu Nanti dia tidak ada harganya Yang ada harganya ini Yang sekarang kamu mengucap Ya Rabbi salih ala Muhammad Ya Rabbi Ya Rabbi salawat Karena besok syafaatnya Akan menjadi berlian Syafaatnya akan menjadi Intan Permada Syafaatnya akan menjadi emas Bahkan itu Yang kalian harapkan Emas, Intan, Berlian dan lain-lain Tidak ada harganya Besok di hari kiamat Kenapa? Karena Habib Basri bilang Dimana Habib Abdullah ucapkan tadi Istrinya pada lari Suaminya pada lari Minggain anak-anaknya Orang-orang yang dia cintain Kecuali yang dicari Cuma satu Perjungjungan Nabi Muhammad Yang dicari adalah Rasulullah SAW Ente mau kaya-kaya apa Yang dicari Rasulullah Ente mau pintar kaya apa Yang dicari Rasulullah Ente mau jabatan kaya apa Yang dicari Rasulullah Ente mau apapun punya Keistimewaan di dunia ini Yang dicari Besok adalah Nabi besar Maulana Muhammad Bahkan 124 ribu Nabi Nabi dan Rasul Aja mencari Nabi kita Maulana Muhammad SAW Apalah kita yang tadi Ucapkan Habib Abdullah Kita banyak dosa Bukan lagi kita Mencari Tapi kita berharap Agar bisa berjumpa Dengan Rasulullah Tapi tidak mungkin Hasha Wagalla Tidak mungkin Bisa kita Ya Berjumpa dengan Rasulullah Kalau kita tidak lawan Malas-malas kita Di alam dunia ini Malas-malas kita Di Kehidupan kita ini Untuk apa Untuk membuktikan Rasa cinta kita Karena rasa cinta itu Perlu bukti Ya Setidak-idaknya Lisan ini Adalah bukti Kepada Rasulullah Bahwa kita Mencintai Rasulullah Kita mengucapkan Salam tadi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasulullah Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Allah Alaika Kalau ini Kita lazimkan Di dalam kehidupan kita Maka Bukti Rasa cinta kita ini Besok akan Kita saksikan Apakah kita Pantas Berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad Salam Salam Inilah yang Diungkapkan oleh Abdullah bin Ja'afat Dengkapkan oleh Habib Rasim Bahwa kita Jangan Pernah Jauh Dengan Nabi kita Maulana Muhammad Salam Salam Kami mengajak Antun sekalian Untuk selalu Istidamah Karena istidamah Abdullah bin Alfi Karamah Kalian Punya Kebayaan Apa Kalau kebayaan Itu Tidak istidamah Maka Tidak akan Beseter Kebayaan Itu Ya Cincin Kalau Enggak sering Digosok Enggak keluar Seter Begitu juga Amal Baik Kalau Enggak dipaksain Baik Dia Enggak keluar Keramah Keberkahan Enggak bakal Kelihatan Oleh karena itu Saya mengajak Antun sekalian Untuk selalu Istidamah Menjalankan Kebayaan Berdekatan Dengan Nabi kita Maulana Muhammad Salam Salam Dan saya Umumkan Ibn Akbar Alam Tagbir Nur Mustafa Ajak Keluarganya Orang-orang Yang kita Cintai Selama Dua Tahun Ini Kita Tidak Bikin Ibn Akbar Yang Insyaallah Akan Dikelaksanakan Di Tanah Abang Jakarta Pusat Agar Kita Bisa Bersalawat Dan mengucapkan Takbir Nama Allah Di Bumi Berdiri Nabi kita Indonesia Semoga Allah Berikan kita Daitu Cahayanya Nabi kita Maulana Muhammad Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sallallahu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kita niat Sama-sama Untuk besok Bahasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sub Neil Alhamdulillah Alhamdulillah Allah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah.